Puro Pusring Jagad Ini adalah salah satu dari Puro Nawadewata atau 9 Puro Kayangan Jagad Pusring Jagad sendiri berarti pusat dunia atau pusat semesta Puro Pusring Jagad terletak di desa Pejeng Kecamatan Tampak Siring Kabupaten Gianyar, Bali Hal paling menyita perhatian di tempat ini adalah sebuah bejana bernama Bejana Pejeng yang terbuat dari batu berbentuk silinder dan berguna sebagai penyimpanan air suci atau tirta Di bagian permukaan bejana tersebut Terdapat relief yang menggambarkan cerita samudera mantana yang bercerita tentang para dewa dan asura yang melakukan pengadukan lautan susu atau kesirar nawa untuk mencari air amerta atau air penghidupan Ada beberapa keistimewaan dari Puro Pusring Jagad ini Di antaranya adalah yang pertama Puro Pusring Jagad memiliki arti pusat dunia Atau Pusat Semesta Puro Pusring Jagad disebut berada di pusat kosmologi dunia sebagai jikal bakal terbentuknya dunia dan segala kehidupan di dalamnya Selain sebagai pusring jagad Puro ini juga diakini sebagai pusring tasik atau pusatnya samudera Karena itulah mengapa Provinsi Bali mengambil tanah dan air disini untuk digunakan dalam ritual kendi Nusantara Tujuannya agar IKN atau Ibu Kota Nusantara tidak hanya sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia saja Tetapi sekaligus sebagai tempat jikal bakalnya kemajuan kesejahteraan bangsa serta negara Indonesia Yang kedua Puro Pusring Jagad merupakan pusat kerajaan Bali kuno Puro Pusring Jagad terletak di desa Pejeng ini konon Kata Pejeng berasal dari Pejeng atau Payung yang diartikan bahwa di tempat inilah para raja zaman dulu mewayungi atau melindungi rakyatnya Sehingga Puro Pusring Jagad pada masa lampau sering disebut sebagai pusat dari kerajaan Bali kuno Kata Pejeng juga disebut berasal dari kata pajang yang dalam bahasa Jawa kuno berarti sinar Sehingga tempat ini muncul sinar suci yang dapat memberikan kekuatan kepada rakyatnya Yang ketiga Terdapat simbol-simbol atau alat reproduksi manusia di area utama Mandala Pusring Jagad dikatakan sebagai awal kehidupan karena terdapat arca dengan simbol-simbol alat reproduksi manusia Pada pelinggih gedong Puruso terdapat arca lingga dan yoni yang merupakan simbol alat kelamin laki-laki dan perempuan Arca lingga dan yoni diwujudkan dengan sangat vulgar atau jelas yaitu langsung berupa palus atau alat kelamin laki-laki dan vulva alat kelamin perempuan Makna dari arca lingga yoni di lokasi ini sebagai penghormatan kepada Purusa dan Pradana agar dapat bersatu sehingga dapat memberikan kesuburan dan kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi Yang keempat Prularisme ajaran agama di Puropusring Jagad pada masa kerajaan Bali Kunong Para sejarawan mencatat Puropusring Jagad banyak ditemukan bentuk Prularisme dari peninggalan-peninggalan sejarah yang mencirikan suatu sekte Pengaruh sekte Ghanesha cukup tinggi di Pura ini Hal ini terlihat dari adanya temuan empat arca Ghanesha berbagai ukuran dan bawah atau atribut yang dikenakan Arca pancuran atau Angga Tirta dan Sangku Sudamala yaitu simbol air yang memberikan kesuburan dan pemeliharaan umat manusia dijadikan sebagai pemujaan Dewa Wisnu oleh sekte Waisnawa Terdapat pula dua buah arca catur kaya yaitu arca yang memiliki empat buah wajah dalam satu wujud atau dikenal dengan catur muka sebagai simbol pengujaan terhadap Dewa Brahma Sedangkan arca Linggayoni yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah simbol pemujaan oleh sekte Pasupata Selain itu juga terdapat arca Durga Mahisasura Mardini dan arca penjaga sebagai simbol pemujaan oleh sekte Bahirawa Tantra Keistimewaan yang kelima dari Pura Pusering Jagat adalah konsep pluralisme sebagai simbol persatuan di Pusering Jagat Banyaknya berbagai macam arca yang menjadi simbol dari masing-masing sekte di Pura tersebut merupakan wujud konkret dari pluralisme itu Dari Pura ini kita bisa mengetahui bagaimana leluhur dan para guru suci terdahulu mampu mengakomodir seluruh kepercayaan lokal serta sekte-sekte yang berkembang di kerajaan Bali Kuno Mereka dapat hidup harmonis dan saling menghargai penuh toleransi Hebatnya lagi sekte dan ajaran agama tersebut dipersatukan di area Pura ini sehingga bisa saling menghormati antar pemeluk sekte atau ajaran yang berbeda-beda Ajaran adiluhung para leluhur terdahulu tentunya bisa dijadikan contoh oleh generasi sekarang Semoga dengan kekuatan suci dari Pura Pusering Jagat atau pusatnya alam semesta ini pembangunan IKN bisa berjalan lancar dan memberikan harapan yang lebih baik bagi masa depan IKN bisa menjadi sumber cikal bakal Indonesia untuk melangkah ke tahap yang lebih baik lagi Para pemirsa Youtube Surya KKS yang budiman Pura Pusering Jagat ini memang betul-betul istimewa Pada saat rombongan kami tiba di lokasi sekira pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah Beberapa dari pesertan masyarakat sempat menyaksikan kejadian berikut ini Semoga ini menjadi pertanda yang baik untuk kita semua dan untuk NKRI Selamat malam Sugeng Dalu Yang pertama saya aturkan kepada Pak Jeru Mangku Terima kasih Matur Sugeng Dalu Atas sambutan baiknya Kami dari warga dan seluruh Nusantara multiagama multietnis Berniat untuk melaksanakan tangkil Melanjutkan perjalanan spiritual Nawasanga Dan malam ini puji syukur kita sampai di Pura Pusering Jagat Dan selanjutnya nanti ke Pura Pusatih malam hari ini juga Sebelum ini dimulai saya perlu sampaikan kepada setelur-setelur semua Bahwa Ibu Pusering Jagat ini merupakan penguasa arah tengah Dewa Siwa Bersenjata Padma Wahananya kendaraan lempunan dini Mungkin seperti yang kita biasa lihat titian atau Tunggangan dari Dewa Siwa adalah lempunan dalam Pewayangan Jawa digambarkan sebagai Batoro Guru Batoro Guru sebagai adiknya Kilurah Semar Bodronoyo Atau Sang Yang Pegawan Pasopati Sakti beliau adalah Dewi Durga atau di Jawa Sebedari Durga atau Parwati Dan disini dikenal Aksara Susinya I dan Yo atau Ya Di Bali Dewa Siwa di Puja diantaranya Di Pura Pusering Jagat dan juga tadi malam Yang kita laksanakan di Camuan Tiga Selanjutnya saya serahkan kepada Jero Mangku Untuk memulai acara upacara sembahyang pada malam hari ini Sebelumnya terima kasih Matur Suksu Selamat menikmati 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa 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 Ajih, duduk, ya duduk, pake persebayang, terakhir, gak pake kemang lagi, muspa puyuk, Ajih, turus, bunga. Ajih, turun, jadi penguspaan, persebayang sudah selesai, mohon pada jeromanku, Radesan, Marjian, Wak, Sob Sobore, Deputada Kalimutia, Secara Pemerintah. Mari kita lakukan Pujo Montro yang dibedit dari Serat Bidatama Meriah Kustimak Gita Goro, yang keempat, Punggung Pak Guru 12 dan 13. Sampang tokwa yun ning ala Yudumila Makhmulah Ngermu Bangke Bangke Baikah Letak Buh She Gila Flo Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.